Halo teman-teman salam sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali ya bersama saya di channel pagi hari ini saya mau sharing teman-teman sharing kali ini hanya sekedar teori saja ya karena memang dombanya juga sudah mulai besar-besar sharing saya hari ini mengenai tentang bagaimana cara merawat peliharaan kita domba kita yang beranak kembar tiga atau lebih teman-teman jadi ini domba domba saya ini ini adalah satu induan ya ini besarnya sudah hampir sama ini umur tiga bulan kurang dua hari ini nah ini sebentar lagi nanti akan saya sapih untuk segera induannya itu dijadikan satu dengan pejantan makanya induannya juga sudah barusan saya potong burunya teman-teman 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 sekalian domba yang beranak tiga seperti ini itu kenapa bisa hingga tumbuh besar dan bisa mencapai lepas sapi dengan kondisi yang besarannya sama ya makanya di video ini saya mau sharing para teman-teman sekalian intinya bahwa sejak ketika induan ini bunting teman-teman itu yang paling penting harus dikondisikan adalah makanannya ya harus full disendirikan dengan domba yang lain teman-teman supaya bisa ngasih makan secara full apalagi ketika sudah terlihat bunting besar ya sekitar tiga bulanan itu mulai makanannya itu full jadi harus berimbang ya jangan hanya rumput aja diberi-beri rambanan yang mengandung protein sangat bagus seperti lam toro kaliandra gamal dan sebagainya teman-teman jadi tidak hanya sekedar rumput ya sesekali kemudian dua hari sekali bisa itu tambah ikosentrat bisa pakai polar maupun ditambah jagung teman-teman itu saat bunting besar ya jadi intinya kita berharap bahwa satu kondisi induan tetap sehat dan produksi calon susunya nanti menjadi bagus teman-teman kemudian ketika domba melahirkan itu hal pertama yang harus kita lakukan ini bicara makanan teman-teman ya kita sebagai peternak kampung tentunya tidak aneh-aneh ya makanan itu tidak aneh-aneh hanya rumput saja jadi yang penting rumput harus tercukupi jangan lupa seperti saat bunting dicampur dengan rambanan yang mengandung protein tinggi seperti lam toro kaliandra dan juga daun keler atau gamal teman-teman nah setelah itu ketika kita mengetahui bahwa domba kita bulan akhir tiga nah ini harus benar-benar langsung diantisipasi teman-teman kalau satu hari dua hari sampai setengah bulan sih biasanya bunting susunya itu masih bagus masih menguasai namun harus kita jaga juga ya makanya sejak mulai hari pertama setiap hari harus kita kasih konsentrat teman-teman kalau di tempat saya di pelosok kampung seperti ini yang mudah saya dapatkan adalah polar ya saya tambahkan dengan beras jagung jadi sekali pemberian pagi dan sore teman-teman pagi kita kasih polar tiga genggam sama jagung satu genggam sedikit kita kasih air supaya tidak terlalu kering ya dan tidak menimbulkan tebu ketika dimakan kemudian susunya juga gitu tiga genggam polar dan satu genggam jagung untuk menjaga supaya produksi susunya bagus dan ini sudah saya buktikan ya nah ini seperti yang saya share ini di depan saya ini ini anak-anaknya ini bisa tumbuh bagus besarannya juga sama dan susu hidungnya pun tidak berkurang teman-teman namun demikian saya juga antisipasi ya saya belikan susu sambung juga sebenarnya namun ternyata memang gak mau yang mau itu hanya satu ya kadang kalah aja saya tambahin karena saya takutnya di awal pertumbuhannya kurang bagus karena ternyata gak masalah jika dikasih tambahan mau ya gak apa-apa supaya malah lebih maksimal pertumbuhannya dan tidak kecetet seperti itu ya teman-teman sering saya mohon maaf ini masih sekedar teori karena ya memang saat proteknya itu sudah tiga bulan yang lalu dan ini keadaan domba-dombanya juga mendekati lepas sapi ini ini saat saya ubar ini induknya sedang saya sendirikan sudah mulai saya sendirikan ya di belakang ketika berumur tiga bulan seminggu teman-teman jadi saya jadikan satu dengan pejantannya jadi intinya makanan teman-teman ya kalau kita di peternak kecil di posok-posok kampung seperti ini mulai ambil besar bunting besar itu nah itu full makanan jangan sampai kurang sehingga kita berharap nanti anak-anak-anaknya pun juga bagus produk sisinya juga bagus dan tentunya jangan lupa juga untuk minumnya selalu ready terjaga jadi domba itu minum sesuai kebutuhan mereka sendiri kita harus kita paksa pakek oke teman-teman sekalian seperti itu sharing saya kali ini mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf jika ada kata-katanya kurang berkenan oke saya akhiri ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ketemu lagi di video-video lainnya teman-teman selamat menikmati